Intro Wow, pemirsa dan juga dokter Eklos ternyata ya Memang kehilangan masa otot itu memang bahaya banget Tapi kalau mau berat badan turun memang ternyata harus menjaga masa ototnya Tadi aku juga sering banget ya nimbang, kayaknya berarti udah turun Tapi kok kadar lemaknya masih sama aja ternyata itu tanda-tanda masa ototnya turun ya dokter Eklos ya Jadi mungkin mesti bijak juga dalam berolahraga ya Ternyata yang turun bukan lemak Oke, untuk membahas itu apakah kehilangan masa otot dan sebagainya berkaitan juga dengan olahraga Ada ekspertnya nih, ada dokter James, spesialis ortopedi Apa kabar dokter? Selamat pagi Halo dokter, pagi Ini semua, kayaknya semua orang tuh takut ya dokter ya sampai harus kehilangan masa otot Nah, ini juga apa nih dokter Eklos Kita langsung aja Intan ke fakta mitos yang pertama nih Malas beraktivitas dokter, meningkatkan resiko kehilangan masa otot Fakta atau mitos dokter? Fakta 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 Begadang ini kita bilang bukan begadang jam 10 malam ya Tidak, tapi di atas jam 2 Di atas jam 3 dengan aktivitas yang terus menerus Itu otomatis membuat satu, otot itu exhausted Kelelahan otot itu justru gak akan menurunkan kemampuan dia untuk berkontraksi Sehingga lebih cenderung untuk orang itu kelelahan sehingga masa ototnya akan turun Oke Begitu diulangin terus menerus itu, lama kelamaan masa otot itu akan berkurang jauh dari yang biasanya Itu yang kadang-kadang orang bilang semakin saya bergadang, badan saya semakin lelah Saya gak akan pernah bisa untuk aktivitas lama, olahraga saya akan jadi jauh lebih cepat capek Biasanya begitu Menyangkut istirahat yang cukup ya Ya, pasti Semakin kita bisa istirahatkan otot itu, semakin otot itu akan recover Akan menjadi kembali lagi untuk refresh, untuk segar lagi sehingga dia bisa aktivitas lagi untuk siap Untuk digunakan Begitu biasanya Oke, baik dokter Nah, fakta mitos selanjutnya Terkait yang kita konsumsi nih Salah satunya adalah gula nih, yang manis-manis Nah, katanya kalau berlebihan bisa berisiko diabetes Tapi juga berisiko kurangnya mas otot, fakta atau mitos dok? Fakta Itu juga fakta ya Itu juga fakta Jadi sebenarnya gini, gula itu memang dipakai untuk energi Betul, tapi bila berlebihan justru itu gak akan dipakai Insulin yang kita keluarkan itu gak akan pernah bisa membuat gula itu akan digunakan Sehingga ujung-ujungnya insulin kita jelek, diabetes akan keluar kan? Begitu diabetes keluar insulin jelek, semakin menurunkan kualitas otot itu Karena tidak ada makanan tadi ya? Karena tidak ada yang akan dipakai Supan Supan untuk ototnya Iya Jadi tidak ada Jadi biasanya, makanya kenapa orang-orang dengan diabetes Mereka akan disarankan untuk olahraga justru Jadi bukan semakin dia semakin diabetes semakin dia harus diserah Tidak, orang dengan diabetes harus olahraga untuk memperkuat masa otot dia juga Jadi salah satunya itu ya, harus aktifitas atau olahraga dengan sangat kuat Nah dokter, ini biasanya problema wanita Kayak saya dokter Eklos ya, kayak diet terus sepanjang hidupnya Ini katanya, iya diet everyday Ini banyak fakta dan mitos yang beredar dok, bahwa pemilihan diet yang tidak tepat ini juga dapat menurunkan masa otot Ini fakta atau mitos? Ya, itu juga fakta Fakta juga dok? Fakta, karena gini, diet itu harus imbang Balance diet itu lebih baik dibandingkan dengan diet yang kita hanya berfokus ke satu titik saja Jadi kan ada beberapa orang yang dietnya, oh dia tidak mau makan kalori terlalu banyak atau kalori nol Oh iya Zero kalori Ada juga yang protein zero Nah itu akan membuat otot itu kan butuh makan Makanan otot itu kan dari protein dan ada karbohidrat juga dan sedikit lemak Selama itu tidak masuk ke dalam situ, otomatis otot itu cenderung untuk tidak dapat makanan Begitu otot tidak dapat makanan, otot itu cenderung untuk menjadi lebih kecil dari biasanya Makanya kenapa untuk diet itu biasanya harus dibikin untuk imbang dan harus disertai juga dengan olahraga Kenapa? Karena kalau kita hanya berbicara diet saja tanpa ada olahraga, otot itu akan benar-benar menjadi kecil Oh gitu ya dok, jadi harus benar-benar ada eksersis juga ya Betul Berarti tadi tidak boleh ya, kalau saya kan suka menghindari benar-benar lemak tidak mau, itu tidak boleh juga ya dokter Berarti ternyata ya Betul Karena lemak dibutuhkan ya dokter Betul Oke dokter, nah fakta minta selanjutnya nih dokter Kehilangan masa otot dapat mempengaruhi struktur tulang Tapi dokter jangan dijawab dulu Pemirsa mau tahu jawabannya, saksikan setelah yang satu ini Iya pemirsa kembali lagi di Hidup Sehat Nah itu dia tadi ternyata makanan-makanan yang bagus untuk memperbaiki dan membantu menaikkan masa otot Itu pas banget dokter Rekles, aku suka banget soalnya kacang-kacangan suka Jaga ayam suka, telur suka, semuanya suka Tapi kayaknya Intan semua makanan suka deh Iya, untung semua makanan suka ya dokter ya Jadi bagus kan untuk kesehatan ternyata semuanya Oke tadi, dokter ada fakta mitos yang belum terjawab dokter Kehilangan masa otot dapat mempengaruhi struktur tulang, fakta atau mitos dokter? Fakta Fakta dokter? Kenapa? Kenapa dokter? Kaya tanya dimana dok? Nah semakin otot itu berkurang masa ototnya Kemampuan dia untuk menahan postur kita itu otomatis berkurang Sehingga cenderung untuk mulailah dia timbul bongkok Mulailah dia timbul postur badan yang agak sedikit lebih bongkok Terus kemudian kaki dia gak terlalu kuat Sehingga cenderung untuk balansnya berkurang Ini yang juga penting Balans kaki itu sangat penting waktu kita berjalan, waktu kita berdiri Sehingga resiko jatuh akan mulai meningkat pada saat orang dengan masa otot yang berkurang Kalau kelebihan ototnya maksudnya ada kan yang latih untuk ototnya Begitu dia kelebihan gak masalah? Gak masalah ya? Tidak ada masalah dengan itu Oh gitu Jadi memang otot itu juga berfungsi untuk menopang berat badan tubuh juga tadi ya Betul Jadi hubungannya ternyata tulang cepat keropos juga Itu kenapa emang orang-orang dewasa, orang-orang dengan usia yang semakin banyak Ini juga katanya memang harus untuk menjaga masa otot ya Betul Oke, nah itu dia ya pemirsa semuanya di rumah itu harus menjaga masa otot Setuju Nah dokter ini juga nih kalau kemarin kan kayak masa pandemi ini kita semua berburu vitamin D Ini dikadang-kadang vitamin D bagus untuk selain untuk meningkatkan kekebalan tubuh Juga bagus untuk memelihara jaringan otot nih dokter Ini fakta atau mitos? Nah ini yang menarik Apakah ini fakta atau mitos? Sebenarnya bisa jadi fakta, bisa jadi mitos Kenapa? Karena begini Vitamin D ini termasuk dalam salah satu asupan Asupan Vitamin Jadi sebenarnya dari makanan kita sudah punya Tinggal apakah yang kita harus tahu vitamin D yang dari makanan itu bentuknya tidak aktif Yang harus kita aktifkan oleh sinar matahari Ya Nah asupan ini sebenarnya sudah ada Apakah asupan ini perlu atau tidak untuk otot? Perlu Nah kenapa jadi fakta? Karena memang itu betul itu perlu Tapi ini bisa juga jadi mitos Bila ini dikaitkan kalau tidak minum ini masa otot akan jelek Enggak, enggak seperti itu Tetap ini hanyalah suplemen tambahan yang dibutuhkan oleh otot Tetapi yang paling esensial disini adalah yang tadi sudah disebutkan protein Protein adalah makanan otot yang paling utama Jadi kalau ditanya apakah ini fakta atau mitos Ini bisa jadi fakta Karena memang diperlukan untuk otot Tapi bisa juga jadi mitos Karena ini tidak Berhubungan secara langsung ya Berhubungan secara langsung Betul Dan bukan satu-satunya sumber yang dibutuhkan ya dokter Betul Oke dokter, memang kan masa otot itu sangat dibutuhkan untuk struktur tubuh ya Proporsional tubuh Nah bagaimana dokter cara mengatasi kalau memang sudah kehilangan masa otot Apakah dengan olahraga ataupun yang kita konsumsi Gimana dokter? Oke, jadi begini Kalau untuk kita sudah tergantung, sudah terlanjur kehilangan Nomor satu yang kita harus tahu adalah Bila sesuatu yang sudah kehilangan itu kita langsung olahraga Itu hasilnya jelek Karena resiko cedera akan keluar Tetapi yang penting adalah bagaimana memberikan makanan dulu ke otot ini dulu Jadi otomatis asupan protein yang banyak Asupan karbohidrat juga harus tetap perlu Dan lemak sedikit tetap perlu Setelah itu ada baru kita bisa eksersis Dan eksersis yang saya anjurkan selalu adalah eksersis yang dari ringan dulu Baru nanti kita naikkan pelan-pelan intensitasnya Kita naikkan pelan-pelan kualitinya Jadi tidak bisa langsung ke aktivitas berat Betul Bertahap ya dokter? Bertahap, harus bertahap Nah ini yang butuh sabarnya dari orang Karena orang kadang-kadang suka mikir Oh ya sudah, saya sudah makan, sudah oke semua Saya bisa langsung aktivitas Atau olahraga Nah ini yang kadang-kadang bisa menimbulkan cedera Dari yang Bisa otot tadi? Ya, betul Selain itu apa dokter? Adakah tindakan atau treatment yang lain? Tadi kan olahraga, konsumsi ya intanya Adakah treatment yang lain dokter? Tidak, itu yang paling utama Oh, yang paling utama jadi dari asupan dulu ya? Ya, asupan dulu nomor satu Kemudian baru kita lakukan olahraga Untuk memperkuat dulu Asupan dulu artinya harus dipenuhi dulu Baru pelan-pelan olahraga Tapi kan kadang-kadang ada yang udah makannya banyak gitu Ngerasa asupan ini cukup Langsung olahraga maunya langsung angkat beban yang berat Itu juga gak boleh tadi dokter ya? Betul, betul Betul, yang penting adalah gini Waktu kita berbicara olahraga Yang harus dimengerti adalah Olahraga itu harus ada memenuhi tiga kriteria ya Which is itu pemanasan Eksersisnya itu sendiri Dan pendinginan Nah, kadang-kadang orang Mungkin waktunya dia pendek Dia bilang, oh ya sudah pemanasan saya gak usah lah Langsung saya latihan Nah, resiko cedera disitu akan mulai keluar Itu yang akan nyelek Nah dok, ini kan tadi juga ada ya Yang katanya kalau eksersis terlalu banyak Ini bisa menyebabkan masa otot turun Nah maksudnya yang terlalu banyak ini Sebenarnya porsinya kemana sih dokter harus Nah, jadi gini Untuk eksersis itu Masing-masing orang itu bisa berbeda Contoh Ada beberapa orang yang bisa Oh, eksersis untuk lari yang paling gampang ya Atau dia angkat beban lah Angkat beban saya bisa untuk 10 kilo Selama 20 kali repetisi 2 kali Tapi ada beberapa orang yang Saya gak sanggup dengan 20 Nah, begitu orang itu ngeliat Oh kok orang itu sebelah kok bisa 20 Dia akan paksakan Sedangkan otot dia belum kuat Itu yang cenderung untuk Begitu dia kram Nah, otot itu bisa menyebabkan kram Bila-bila overuse Ditingkatkan terus menerus Dan tidak disertai dengan pemanasan yang baik Dia akan kram Nah, kram itu yang akan membuat otot itu justru malah akan turun Oh, oke Stres otot ya Yes Oh, ototnya bisa stres juga ya Ya, betul Nah, kram itu adalah salah satu stres dari otot Stres otot, benar Jadi memang harus dijab juga Ya Disesuaikan kondisi orangnya Betul Dan bertahap sesuai kemampuan Betul Betul Oke, jadi gak bisa ditanar ratain ya Dokter, terima kasih dokter James Makasih banyak dokter James Iya, sama-sama Ini sekarang berarti kita gak boleh terlalu berlebihan banget ya Dalam berolahraga Iya, makanan juga harus dijaga Aduh, tapi ini ya Mas otot dokter Ekles Iya Ini berhubungan sama yang namanya makanan Aduh Berhubungan sama jeruan gak sih? Nah, itu dia dokter Berhubungan gak ya sama jeruan ya? Mau tahu selengkapnya Kita akan bahas sesaat lagi Terima kasih dokter Terima kasih dokter Terima kasih.